Naga S.A.K.T.I. Sungai Kuning Jilid 25 Apalagi karena Hang San beberapa kali memberi peringatan agar dua orang itu jangan dibunuh Para pembantunya menyimpan senjata mereka dan hanya mencoba untuk menangkap kedua orang yang mengamuk itu dengan kaki tangan mereka Inilah yang berbahaya karena siapa berani menghadapi terjangan Hon Beng atau Giok Chu dengan tangan Tentu akan kena hantaman tubuh yang menjadi satu dengan kursi itu sehingga terjengkang dan terguling-guling Yang lain mundur, biarkan aku, Pang Chu dan Kau Chu bertiga saja yang menangkap mereka Kata Hang San setelah melihat beberapa orang pembantunya empat roboh sampai terguling-guling Dia sendiri membiarkan tubuhkan Hon Beng lewat dengan lakan dan kakinya menyambar Duk tubuh Hon Beng terpenting ketika dadanya kena ditendang tanpa dan mampu mengelak atau menangkis Bantuk Molly dan Louis Seng Chu juga berhasil menangkap Giok Chu dari kanan kiri Menangkap sandaran kursinya dan gadis perkasa itu tidak mampu berkutik pula Agaknya tidak ada harapan lagi bagi Hon Beng dan Giok Chu untuk dapat menyelamatkan diri dari tangan para pimpinan Tiantepang itu Dan mereka terancam bahaya maut, terutama sekali Giok Chu yang telah diancam akan diperkosa sampai mati di depan Hon Beng Kalau mereka berdua tidak mau menakluk dan membantu perkumpulan itu Dengan marah sekali Hon Beng terguling-guling oleh tendangan Hang San tadi Mengerahkan lagi tenaganya dan tubuhnya meluncur kembali ke arah Hang San Bagaikan sebuah peluru besar yang ditembakkan dari mulut meriam Tidak mungkin mengelak dari serangan peluri manusia seperti itu Hang San menyambut dengan hantaman kedua tangannya sambil mengerahkan Shin Kang Ketika Hon Beng meluncur ke arahnya, dia sudah siap memasang kuda-kuda dan kedua tangannya dengan jari terbuka menghantam ke arah lawan Des kembali Hon Beng bersama kursinya terlempar oleh hantaman kedua tangan itu Bahkan nampak sandaran kursi itu patah-patah Akan tetapi juga Hang San terhuyung ke belakang karena ketika dia memukul Hon Beng juga mengerahkan Shin Kangnya sehingga pukulan lawan itu membalik Hon Beng terbanting dan terguling-guling Matanya berkunang dan walaupun dia tidak sampai terluka parah Namun kepalanya terasa pening Hantaman tadi kuat sekali Ketika dia bergulingan, kebetulan sekali Giyocu juga bergulingan di dekatnya Hon Beng, kau, kau larilah, jangan korbankan diri untuk aku Ini urusanku, biar aku yang mengamuk sampai mati Giyocu berkata dengan napas terengah-engah Giyocu, kalau perlu, kita akan mati bersama Bisik Hon Beng kembali Mendengar ini, Giyocu menahan tangis nyala tahu bahwa mereka berdua tak berdaya Dan kalau melanjutkan mengamuk dalam keadaan terbelanggu seperti itu Akhirnya mereka berdua pasti akan tewas Tidak ada harapan sama sekali untuk dapat meloloskan diri Dan Hon Beng mengatakan siap untuk mati bersama Hon Beng, aku, cinta, padamu Ia membuat pengakuan terakhir ini Bukan hanya untuk menyatakan rasa terima kasih dan keharuannya Melainkan untuk membuka rahasia hatinya sendiri Aku juga cinta padamu, Giyocu Jawab Hon Beng, suaranya terharu namun mengandung kebahagiaan besar Walaupun dia tahu pula bahwa mereka berdua akan mati Mendengar percakapan singkat itu Hong San mengangkat tangan memberi syarat kepada para pembantunya Untuk berhenti menyerang Hahaha, si Hon Beng Bagus sekar kalian saling menyatakan cinta Kalau benar engkau mencinta Giyocu, menyerahlah Kalau kalian menyerah dan mau membantu kami Maka aku akan merayakan pernikahan kalian berdua Kalian akan menjadi suami istri yang hidup berbahagia bersama kami disini Sebaliknya, kalau kalian tetap menolak Kau akan melihat gadis yang kau cinta ini Menderita penghinaan di depan matamu Dan akhirnya kalian akan tersiksa sampai mati Nah, pilihan yang mudah, bukan? Untuk yang terakhir kali Aku tawarkan kalian menakluk dan membantu kami Apa yang dikatakan Kang Kongcu Memang benar dan menguntungkan sekali untukmu, Giyocu Ingat, engkau adalah bekas muridku dan engkau tahu betapa aku sayang padamu Menyerahlah, Giyocu Muridku bantok Moli ikut membujuk Tahu betapa Hong San yang ditakutinya itu ingin sekali Agar dua orang pemuda perkasa itu menyerah dan bersekutu dengan mereka Giyocu dan Hong Beng saling pandang dan sejenak pandang mati mereka bertaut Penuh kasih sayang, juga penuh kebulatan tekat untuk melawan sampai akhir Lebih baik mati daripada menyerah bentak Giyocu Ken Hong San iblis busuk, kami adalah orang-orang yang rela mati mempertahankan kehormatan dan kebenaran Hong Beng juga membentak dan kembali keduanya mengerahkan Tenaga dan bergulingan dengan cepat untuk menyerang lawan dengan menghantamkan tubuh yang kaki tangannya terbelenggu itu kepada lawan Han Beng menyerang ke arah Hong San sedangkan Giyocu menyerang ke arah bantok Moli Akan tetapi, dua orang yang diterjang itu mengelak dengan loncatan ke samping, kemudian menendang Tubuh Han Beng dan Giyocu kembali terlempar dan mementur dinding Sejak tadi Han Beng dan Giyocu berusaha melepaskan belenggu kaki tangan, akan tetapi tidak berhasil Kalau saja belenggu itu dari besi, mungkin mereka akan mampu mematahkannya Akan tetapi itu terbuat dari kulit kerbau yang kuat, ulet dan juga agak lentur sehingga tidak dapat dibikin putus Keadaan dua orang muda perkasa itu kini gawat sekali Mereka dapat dijadikan bulan-bulanan tendangan atau pukulan tanpa mampu membalas Bahkan tentu saja para pimpinan Tiantepang yang lihai itu dengan mudah akan dapat menotok jalan darah mereka atau menggunakan asap pembius Hanya karena Hang San ingin sekali menarik mereka menjadi sekutu yang untuk sementara menyelamatkan mereka Dan kini kenekatan mereka membuat para pimpinan Tiantepang menjadi kewalahan juga Pada saat itu, tiba-tiba terdengar bunyi trompet dan tambur yang ngeriuh tendah dan saling sahutan Terdengar datang dari empat penjuru Tentu saja hal ini membuat Hang San dan para pembantunya di ruangan itu terkejut bukan main Pada saat itu, lima orang anak buah mereka datang berlarian dengan muka pucat dan napas terengah-engah Selaka, Kong Cu, selaka, tempat kita sudah terkepung pasukan pemerintah yang besar jumlahnya Mendengar laporan ini, wajah para pimpinan Tiantepang itu menjadi pucat Akan tetapi, bagaimana mungkin teriak Hang San hubungan pasukan dengan kita amat baik Ini tentu karena gagalnya gadis-gadis itu ketika melantik So Chiang Kun Kata Louis Sen Cu dengan suara penuh kekhawatiran Benar, Kong Cu, yang memimpin adalah Yap Chiang Kun Kata pula anak buah yang melapor Yap Chiang Kun merintahkan agar seniwa pimpinan Tiantepang menyerah Wajah Hang San yang tadinya pucat kini berubah merah Jahanam Dikiranya kita takut Dua orang yang menjadi biang keladi ini harus kubunuh lebih dulu bentaknya Dan Hang San sudah mencabut pedang Sen Keng Kiam Pedang butut tumpul milik Giyok Chu yang telah dirampasnya Lalu dia menghampiri Giyok Chu yang masih rebah miring terbelenggu dengan kursi Gadis itu memandang padanya dengan mat mencorong penuh kebencian dan keberanian Sedikit pun tidak merasa takut Ken Hang San keparat busuk, pengecut hina Lepaskan belenggu ini dan mari kita berkelahi kalau memang engkau masih mempunyai nyali teriaknya Perempuan tak tahu diuntung kata Flong San karena keadaan darurat terpaksa kubunuh dulu engkau Kemudian pemuda kekasihmu itu dia mengangkat tangan mengayun pedang dan Giyok Chu inang hadapi maut itu dengan metel terbuka Pada saat pedang terayun, ada sinar hitam menyambar Tepat mengenai pergelangan tangan Hang San Tuk Tanda Seru Hang San terkejut dan melompat ke belakang Tidak jadi menggerakkan pedang untuk membunuh Giyok Chu Dan pada saat itu, nampak dua bayangan berkelebat dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang Tosu tua dan Tosu itu usianya tentu sudah mendekati 80 tahun, rambut dan kumis jenggotnya putih, pakaiannya pun putih semua Sedangkan Tosu itu usianya sebaya kulit dan mukanya hitam, perutnya gendut dan wajahnya cerah tersenyum lebar Sengkeng Kiam itu tidak boleh berada di tanganmu katanya kepada Hang San dan lengan kirinya bergerak Ujung lengan baju yang lebar itu sudah menyambar ke arah muka Hang San pemuda itu bukan orang lemah Melihat serangan yang dahiat itu, yang didahului oleh angin pukulan yang amat kuat Dia cepat miringkan tubuhnya dan pedang di tangannya bergerak membacok Akan tetapi, pedang itu bertemu dengan benda lunak dan ternyata itu adalah lengan baju yang kanan Yang telah menyambut pedang itu dan melibatnya, kemudian sekali membuat gebrakan sentakan pedang itu telah berpindah tangan Hang San terkejut sekali dan melompat ke belakang Suhu tanda seru kata Gio Achugirang melihat Hwasyu itu yang bukan lain adalah Hek Bin Hwasyu Suhu tanda seru Hwasyu juga berseri kepada Tosu itu yang bukan lain adalah Pek Tojin, Su Syok Chou dan juga suhunya itu Omi Tohut, anak neka tanda seru Hek Bin Hwasyu menghampiri Gio Chou, menggerakkan pedang tumpul itu dan belenggu kaki tangan gadis itu pun putus semua Puga Pek Itojin menghampir Han Beng, akan tetapi dia tidak melepaskan belenggu kaki tangan muridnya Sian Chai, apakah engkau tidak mampu melepaskan diri dari belenggu itu, Han Beng belenggu ini ulet dan lentur suhu Hem, kalau begitu jangan mencoba untuk membuat putus, melainkan meloloskan tanganmu dengan siya kutoatmu Ilmu melepas tulang melemaskan badan, Han Beng baru teringat akan ilmu yang pernah dipelajarinya itu Tapi dalam keadaan terancam, dia tidak ingat untuk mempergunakan ilmu itu Dengan ilmu itu, dia dapat melepaskan sambungan tulang, melemaskan otot-ototnya sehingga bagian tubuh seperti lengan atau kaki dapat menjadi lunak dan lemas Menja kecil sekali hanya seperti tulang terbungkus kulit saja Dia membuat kedua lengannya lemas Otot-ototnya mengendur dan tulang-tulangnya seperti dapat terlepas dan dengan demikian Mak tidak begitu sukar baginya untuk menarik kedua tangannya lepas dari ikatan tali kerbau Demikian pula dengan mudah dia melepaskan ikatan kakinya Lalu berlutut di depan pek itojin seperti Juk Giok Chu yang sudah berlutut di depan Hek Bin Hwesio Pada saat itu terdengar suara pertempuran di luar Hang San dan para pembantunya hendak lari keluar Akan tetapi beberapa orang anak buah lari masuk dalam keadaan luka Selaka, Kong Chu, sebagian besar teman telah menyerah kita jauh kalah banyak Dan rumah ini sudah dikepung ketat baru saja dia bicara demikian Sebatang panah meluncur dari luar dan dia pun roboh Dan kini di ambang pintu ruangan yang luas itu muncullah seorang perwira tinggi yang berwajah keren Yap Chiang Kun tanda seruhan yang memanggil Juga Juk Chu mengenal panglima itu Yap Chiang Kun mengangguk dan tersenyum Kiranya jiwi masih selamat Syukurlah dan rumah ini sudah kami kepung Para pimpinan perkumpulan jahat ini harus kami tangkap semua Nanti dulu, Yap Chiang Kun kata Gio Chu Sebelum Chiang Kun melakukan penangkapan Aku ingin menyelesaikan urusan pribadiku dengan bantuk Mo Li Yap Chiang Kun mengerutkan alisnya Akan tetapi mengingat akan kelihayaan gadis itu Dia pun mengangguk Baiklah, Li Yap Dia lalu memberi syarat kepada pasukannya untuk siap dengan anak panah mereka untuk melindungi Gio Chu Melihat ini, Ken Hang San tertawa tergelak Pemuda ini amat cerdik dan dia pun melihat bahwa kini sekarlah baginya untuk dapat meloloskan diri Menerjang keluar sama dengan bunuh diri Oleh karena itu satu-satunya jalan haruslah mengelah diri secara gagah Hahaha, kalian ini mengakunya saja pendekar gagah Akan tetapi ternyata hanyalah pengecut-pengecut yang berlindung di belakang pasukan pemerintah Pendekar macam apakah itu? Si Han Beng, engkau dijuluki orang Wong Sing Leong, Naga Sakti Sungai Kuning Kiranya nama itu hanya kosong belakang karena kenyataannya kini engkau hanya menjadi penunjuk jalan bagi pasukan pemerintah Kalau memang engkau gagah, mari kita bertanding dengan taruhan nyawa Kalau engkau kalah olahku, aku berhak untuk hidup dan harus dibiarkan lolos tanpa gangguan Sebaliknya kalau aku kalah, biarlah ku bayar dengan nyawa Han Beng adalah seorang pemuda yang pada dasarnya berwatak pendiam dan tidak pandai bicara Biarpun dia tahu bahwa Hang San membuat dan memutar balikan kenyataan Namun dia tidak pandai membalas dan hanya berkata tenang Sesukamu engkau hendak berkata apa, ken Hang San yang jelas Aku tidak mendatangkan pasukan, dan aku tidak mempunyai permusuhan pribadi denganmu Hang San, manusia pengecut yang bermulut busuk Gio Acu memotong percakapan Han Beng yang tenang itu dengan suaranya yang lantang Siapa percaya omonganmu yang berbau busuk penuh kebohongan itu? Aku dan Han Beng datang ke sini untuk berurusan pribadi dengan bantuk Molly Dan engkau mengerahkan anak buahmu untuk mengeroyok, bahkan menggunakan asap pembius menangkap kami Siapa yang pengecut sekarang, setelah engkau melihat pihakmu tidak berdaya, engkau berlagak sebagai orang gagah Cih, alangkah tebalnya mukamu, dapat mengeluarkan kata-kata dan memperlihatkan sikap semacam itu Han Beng, sambut tantangannya itu dan binasakan saja manusia iblis ini Karena kalau dibiarkan hidup, dia pun hanya akan menyebar kejahatan di antara manusia Dan engkau, bantuk Molly, engkau telah membunuh ayah ibuku yang tidak berdosa Majulah dan terimalah pembalasanku agar arwah ayah ibu dapat tenang menghadapi Giyokcu yang lincah galak dan pandai bicara itu Hang San tak mampu bersuara lagi Mukanya berubah sebentar merah sebentar pucat karena bermacam perasaan mengaduk hatinya Ada marah dan malu, ada pula benci, akan tetapi juga takut Bagaimanapun juga dia adalah putra mendiang Cui Beng Sai Kong Ken Siok, pendiri Tiantepang yang besar Ayahnya adalah seorang datuk sesat yang disegani dan ditakuti dunia Kang O Oleh karena itu, bagaimanapun juga dia harus memperlihatkan sikap yang gagah Sing Sing Gak Tanda Seru nampak sinar berkelebat ketika tangan kanannya mencabut pedang Sedangkan tangan kirinya mencabut suling Dia memang nampak gagah sekali Ken Hang San memiliki ketampanan yang khas karena ada darah Nepal mengalir di tubuhnya Hidungnya terlalu mancung dan matanya yang lebar itu terlalu hitam Hidung mancung yang agak besar dan bibir yang merah itu menunjukkan betapa dia memiliki gairah nafsu yang besar Melihat ini, Yap Chiang Kun berseru dengan suaranya yang berwibawa Ken Hang San, menyerahlah untuk kami tangkap karena engkau menggerakkan Tiantepang melakukan Perbuatan yang melanggar hukum Tidak perlu melawan karena pasukanku telah mengepung dan semua anak buahmu telah menakluk Yap Chiang Kun, perkenankanlah kami menghadapi para penjahat ini secara kami sendiri Yaitu sesuai dengan peraturan di dunia persilatan Maksudmu bagaimana? Tai Hiap tanya Yap Chiang Kun Ken Hang San menantangku, maka terpaksa harus kulayani Juga Bu Giok Chu mempunyai urusan dengan bantuk Moli dan Huk Hau Toa Chu Lui Seng Chu Maka, kami berdua ingin menyelesaikan urusan ini melalui pertandingan silat Yap Chiang Kun mengerutkan alisnya Tapi, tapi justru mereka bertiga itulah pucuk pimpinan perkumpulan sesat ini yang harus kami tangkap dan kami serat ke pengadilan Kalau mereka mati, bagaimana kami dapat menuntut mereka Omi Tohut? Jangan khawatir, Chiang Kun, kata Heng Bin Hwesyo sambil terkekeh Ada penceng, aku, disini dan ada pula Pek Ito Jin, tidak akan yang mati, hahaha benar, kami dua orang tua tidak suka melihat pembunuhan Kami yang akan mencegah agar jangan ada pembunuhan, kata Pek Ito Jin Biarpun di dalam hatinya Giok tidak setuju dengan pendapat gurunya akan tetapi ia tidak berani membantah Ia harus membunuh Bantok Moli untuk membalas kematian ayah ibunya Yap Chiang Kun mengangguk-angguk baiklah kalau begitu, akan tetapi anak buah yang lain itu harus ditangkap dulu Dia lalu memberi isyarat kepada pasukan pengawalnya untuk menangkap semua orang kecuali Bantok Moli Lui Seng Chu, dan Can Hang San merasa bahwa mereka pun memiliki kepandayan, siang keantek mencabut pedangnya Juga Jiban Tu, murid O Koksian, telah mencabut sepasang golaknya Dua orang pemuda lain, yaitu Shok Boan dan Po A Kian So, murid-murid Lui Seng Chu, juga sudah siap dengan senjata golok di tangan Empat orang pemuda ini agaknya tidak mau menyerah begitu saja Mereka adalah murid-murid Datuk Susat, tentu saja merasa malu kalau harus menyerah tanpa melawan Melihat sikap empat orang itu, Mugi Yok Chu maklum bahwa dua belas orang pengawal Yap Chiang Kun belum tentu akan mampu menandingi mereka Maka ia pun berkata, Yap Chiang Kun, biar aku yang menangkapkan empat ekor anjing kecil ini untuk Mugi Yok Chu menerima pedang tumpul Sengkeng Kiam dari tangan Hek Bin Hawesio Kemudian ia pun maju menghampiri empat orang pemuda yang sudah siap itu Melihat ini, Han Beng merasa tidak tega Kalau dikeroyok empat, berbahaya juga bagi Giyok Chu, maka dia pun melangkah maju Biar aku membantu Giyok Chu melihat para lawannya memegang senjata tajam, Han Beng yang tidak biasa menggunakan senjata tajam, melolos sabuk sutranya Dia telah mewaris ilmu sabuk dari Sintiau Liu Boki dan biarpun sabuk sutra itu lemas dan lunak, namun di tangannya dapat menjadi senjata yang ampuh Siang Kuantek adalah seorang pemuda yang cerdik Dia tahu akan nama besar Wong Ho Sin Leong Si Han Beng Maka belum apa-apa dia sudah merasa jerih untuk menghadapi pendekar itu terhadap Bu Giyok Chu Dia tidak begitu gentar karena sepanjang pengetahuannya gadis itu hanyalah murid Bantok Moli Tentu saja dia tidak tahu bahwa gadis itu telah menjadi murid Hek Bin Hoseo yang membuat ia menjadi jauh lebih liai daripada ketika ia masih menjadi murid Bantok Moli Karena menganggap bahwa lebih menguntungkan kalau bertanding melawan Giyok Chu Maka sambil mengeluarkan bentakan nyaring dia sudah menggerakkan pedannya menyerang Giyok Chu Jiban Chu meniru Siang Kuantek dan dia pun sudah menggerakkan pasang goloknya, membantu Siang Kuantek dan mengeroyok Giyok Chu Gadis itu mengeluarkan suara mengejek dari hidungnya Huh, monyet-monyet kecil, memang sudah sejak dahulu kalian harus kuhajar Dan dia pun menggerakkan pedang tumpulnya untuk menyambut serangan dua orang pemuda Terang-terang-terang gak tanda seru pedang yang tumpul itu berkelebat dengan kepalan yang sukar diikuti pandang mata oleh dua orang pemuda itu dan mereka terkejut setengah mati ketika merasa betapa tangan mereka yang memegang senjata seperti lumpuh Kekejutan mereka bertambah ketika mereka melihat betapa senjata mereka itu patah ujungnya Giyok Chu tersenyum mengejek menatap wajah mereka yang berubah pucat itu Hei hei, kalian takut? Hayo berlutut dan menyerah menjadi tawanan Yap Chiang Kun Siang Kuantek adalah putera tokoh Esat Siang Kuantek yang terkenal sebagai majikan Pulau Hiu Dia sudah menganggap diri sendiri sebagai seorang tokoh yang tinggi ilmu silatnya Tentu saja dia memiliki keangkuhan dan biarpun dia memang gentar menghadapi pedang butut yang ternyata ampuh itu tentu saja dia tidak sedih untuk berlutut dan menyerah sedemikian mudahnya Demikian pula dengan Jibantu, murid Tau Koksian seorang tokoh yang menguasa daerah pegunungan Liong San Dia merasa penasaran sekali dan sambil mengeluarkan bentakan nyaring, dia menyerang lagi dengan sepasang goloknya yang sudah buntung ujungnya Siang Kuantek juga membantunya dan tiga batang senjata itu berkelebatan mendesing-desing, menyerang Giok Chu bagaikan hujan lebat Namun gadis ini tersenyum mengejek, dengan amat mudahnya menghindarkan diri dengan loncatan ke sana-sini Sementara itu, Soh Boan dan Poa Kian Soh, dua orang murid Louis Seng Che tentu saja merasa malu kalau harus menyerah begitu saja Apalagi mereka melihat guru mereka yang menjadi Kau Chu dari Tiantekau, masih berdiri tegak dan menantang Mereka adalah murid Kau Chu, tentu saja kedudukan mereka cukup tinggi dan terhormat di perkumpulan itu Kini, melihat majunya Giok Chu dan Hon Beng, mereka berdua lalu menggerakkan golok besar di tangan mereka, mengeroyok Hon Beng yang hanya memegang sehelai sabuk sutra putih Dari kanan-kiri mereka menyerang golok mereka berubah menjadi gulungan sinar putih yang menyambar-nyambar ke arah tubuh Hon Beng Pemuda tinggi besar ini dengan sikap tenang menghindarkan diri dengan geseran-geseran kaki yang amat gesit Kalau dia menghendaki tentu dengan sekali pukul dia akan mampu merobohkan bahkan menebaskan dua orang lawan yang terlalu lemah baginya itu Namun dia tidak ingin membunuh orang, hanya ingin membantu Yap Chiang Kun untuk menangkap mereka Oleh karena itu, dia pun hanya mengelap ke sana-sini sambil menanti kesempatan baik untuk membuat mereka berdua itu tidak berdaya tanpa harus melukai mereka Dalam hal ini, Hon Beng yang berhati-hati tegar tidak melukai lawan kalah cepat dengan Giyok Chu Giyok sendiri tidak mau membunuh dua orang pengeroyoknya karena memang dia berjanji membantu Yap Chiang Kun hanya untuk menangkap para pimpiran Tiantepang Akan tetapi ia bukan pantas melukai, bahkan ingin menghajar kedua orang pemuda yang pernah bersikap kurang ajar terhadap dirinya Kalau membayangkan perbuatan dua orang pengeroyoknya itu, Siang Kuantek dan Ji Ban Chu ketika ia masih menjadi murid Bantok Moli Ingin rasanya ia membunuh mereka Siang Kuantek pernah mengganggunya secara keterlaluan hingga terpaksa ia menggunakan akal memancing Siang Kuantek yang ketika itu lebih liai darinya untuk masuk ke laut Ia lebih pandai berenang maka menyeret Siang Kuantek ke laut dan perutnya kembung Apalagi Ji Ban Chu bersama setenya, mendiang Cak Su, berberdua pernah menangkapnya dan ingin memperkosanya Untung muncul Bantok Moli yang membunuh Cak Su meluka Ji Ban Chu Mengingat perbuatan mereka itu saja, ingin benar rasanya menghajar mereka sampai sepuas hatinya Akan tetapi, Ji Ban Chu masih tahu bahwa di situ hadir Hek Bin Hwesyo gurunya yang telah berhasil merubah sifatnya yang tadinya nganas dan keras Ia rasa tidak enak dan malu kepada gurunya itu kalau sampai ia bertindak terkeras terhadap dua orang pengeroyoknya itu Hiyaa tanda seru tiba-tiba Ji Ban Chu mengeluarkan teriakan melengking nyaring dan pedang tumpul di tangannya nyambar dengan amat sepatnya Trak, trak, trak dua orang pengeroyok itu mengeluarkan seruan kaget karena senjata mereka kini buntung dan hanya tinggal dagangnya saja Sebelum mereka sempat menenangkan hati, tangan kiri Ji Ban Chu telah menampar pundak mereka Terdengar bunyi tulang patah dan dua orang itu terpelanting dan tangan kiri memegang pundak kanan yang terasa nyeri bukan main Karena tulang pundak kanan mereka telah remuk oleh tamparan tangan Ji Ban Chu tadi Empat orang para jurid pengawal segera maju dan meringkus mereka, memelenggu tangan mereka dan membawa mereka keluar Melihat betapa Ji Ban Chu telah merobohkan dua orang pengeroyoknya, Han Beng merasa tidak enak Dia pun mengeluarkan bentakan nyaring, sabuk sutra putih di tangannya menyambar tahu-tahu telah membelit golok besar Dua orang kakak beradik seperguruan dan sekali tarik, golok mereka telah terlepas dari pemiliknya Setelah lepaskan golok-golok itu ke samping kembali sabuk itu berkelebat dua kali kini menjadi seperti tongkat Dan ujungnya menotok jalan darah di dada kedua orang lawan Siok Boan dan Poa Tian mengeluh dan roboh lemas tak mampu bergerak lagi karena telah tertotok dengan cepat Empat orang pengawal menyeret mereka keluar dari ruangan itu Kini, Giyok Chu dan Han Beng berhadapan dengan Bantok Moli, Louis Sen Chu, dan Can Hang San Giyok Chu yang tak ingin kedahuluan Han Beng Karena ia ingin sekali menghadapi Bantok Moli, segera melangkah maju Kalian bertiga adalah tokoh-tokoh utama Tian Kau dan Tian Tepang Nah, sekarang aku yang maju lebih dulu Siapa di antara kalian bertiga yang ingin melawati aku? Ku tantang Bantok Moli untuk melawan aku dan aku menantang Ken Hang San untuk melawan aku Kata Han Beng mendahului, maklum bahwa di antara mereka bertiga, Hang San yang paling pandai Kalian tidak mengandalkan pengeroyokan Bantok Moli bertanya dengan sikap curiga Bantok Moli, kami bukanlah orang-orang berjiwa pengecut macam kalian Giyok Chu membentak marah Kita bertanding satu lawan satu, tidak ada yang boleh dibantu orang lain Di sini ada Suhuku Hek Bin Hwesul yang menjadi saksi, dan ada pula Yap Chiang Kun dan para para jurik yang menjadi saksi bagus Kalau begitu, engkau akan mampus di tanganku mentak Bantok Moli yang sudah menjadi nekat karena ia pun tidak melihat jalan keluar Nanti dulu, Pang Chu kata Louis Senin Chu sambil maju ke depan Sebelum Pang Chu yang maju, biarlah aku sebagai kau Chu, kepala agama, dari Tiantekau yang lebih dulu maju Bugi Yok Chu, ku tantang engkau untuk bertanding melawanku Kalau engkau berani Louis Senin Chu juga sudah putus asa melihat betapa tempat itu telah dikepung oleh pasukan Apalagi di situ terdapat dua orang kakek yang sakti Dia tidak akan dapat melarikan diri Oleh karena itu, dia pun ingin melawan sampai akhir dan daripada melawan yang paling akhir Sendirian saja lebih baik dia maju lebih dulu selagi masih ada teman-temannya Bagus! Aku memang ingin sekali menghajarmu, Louis Seng Chu Engkau dahulu adalah seorang perambok jahat Kemudian engkau lah yang menyeret Bantok Moli sehingga ia ikuti kutan dalam perkumpulan iblis Tiantekau itu Majulah Louis Seng Chu maklum bahwa Gio Chu sekarang tidak boleh disamakan dengan Gio Chu dahulu ketika masih menjadi murid Bantok Moli Tadipun dia sudah melihat kelihayan gadis itu ketika merobohkan siang ke Antek dan Ji Bantu secara mudah Hal ini saja sudah membuktikan bahwa Gio Chu amat lihai Namun dia mengandalkan kekuatan sihirnya sebagai kau Chu Tiantekau Mengandalan pula pengalamannya yang tentu sudah lebih luas dan banyak dibandingkan gadis itu Dengan golok besar di tangan, ia pun maju menghadapi Gio Chu Akan tetapi dia tidak segera menyerang, melainkan berdiri tegak Golok besarnya diacungkan ke arah Gio Chu Matanya memandang terbelalak tak pernah berkedip Dan mulutnya berkemak kemi Dia membaca mantra dan mengerahkan kekuatan sihirnya untuk menguasai gadis itu Sihir ini biasa dia pergunakan untuk mempengaruhi korban-korban sembahyangan Sehingga korban itu akan lupa diri dan menurut saja apa yang akan dilakukan atas dirinya Gio Chu yang melihat sikap kau Chu itu Tadinya merasa geli, akan tetapi tiba-tiba ia merasa tubuhnya lemas Pada saat itu, terdengar suara tertawa dari Hek Bin Hwasyu Hahaha, Om Itohut, lawanmu itu seperti anjing saja pandai menggonggong, Gio Chu Berhati-hatilah engkau dan terjadilah keandahan yang membuat semua orang terbelalak Akan tetapi juga merasa geli karena tiba-tiba saja Louis Sen Chu mengeluarkan suara dan dari mulutnya Hung-hung-huk-huk-huk suara itu persis suara anjing yang marah Menggonggong dan menyalak-nyalak Gio Chu tertawa dan suara ketawa ini agaknya yang menyadarkan Louis Sen Chu Wajah kau Chu ini seketika menjadi pucat ketika dia menoleh Ke arah Hek Bin Hwasyu dan taulah dia bahwa di depan Hwasyu hitam itu, dia sama sekali tidak berdaya Kiranya Hwasyu tua itu tahu bahwa dia mempergunakan ilmu bilur dan sihir itu bahkan membalik dan menghantam dirinya sendiri Sehingga di luar kesadarannya dia tadi menggonggong seperti anjing Tentu saja hal ini amat memalukan Wajah yang pucat kini berubah menjadi kemerahan dan tanpa banyak cakap lagi Tanpa mengeluarkan peringatan, dia telah mengayun golok besarnya dan menyerang Gio Chu Sehingga tanda seru golok besar itu menyambar di atas kepala Gio Chu Karena ketika golok itu membabat leher, gadis itu cepat merendahkan tubuhnya sehingga golok itu menyambar lewat di atas kepalanya Akan tetapi, sebagai susulan, kaki Louis Sen Chu menendang dengan kuatnya ke arah bawah pusar Ih Gio Chu marah sekali dan ia pun meloncat ke belakang untuk menghindarkan diri dari serangan yang sifatnya tidak sopan itu Agaknya Louis Sen Chu sudah tidak mengindahkan lagi aturan Dia menyerang mati-matian dan hendak mempergunakan segala kero untuk mencari kemenangan Kini goloknya sudah menyambar-nyambar lagi dengan ganasnya Biarpun ia memegang sebatang pedang pusaka, yaitu pedang sengkan kiam yang walaupun nampak butut tumpul namun ampuh bukan main Namun ia terlalu cerdik untuk menggunakan pedangnya menangkis golok lawan Golok itu tebal dan berat, juga tenaga sengcu amat besar, ilmu goloknya ganas dan dasyat sehingga tidak percuma Dia berjuluk Hok-Hou Toa Tu, golok besar penaluk harimau Kalau menangkis dan mengadu tenaga, biar pedangnya tidak mungkin dapat rusak Namun ada bahaya pedangnya akan terlepas dari pegangan Untuk membuntungi golok itu pun bukan hal yang mudah Mengingat golok itu tebal dan berat juga Ia menduga bahwa tentu golok itu terbuat dari baja yang baik dan tidak mudah dirusakan Giyok Chu kini mempergunakan ilmunya, meringankan tubuh, mengandalkan kelincahan gerakannya untuk menghindarkan diri dari semua sambaran golok Dan setiap ada kesempayan, pedangnya meluncur dan mengirim serangan balasan yang juga amat berbahaya bagi lawan Terjadilah pertandingan yang amat hebat, seru dan menegangkan hati Karena ilmu golok Louis Sen Chu memang ganas, maka nampaknya saja dia lebih baik menyerang, menekan dan mendesak gadis itu Sehingga Yap Chiang Kun dan merasa pengawalnya memandang dengan alis berkerut dan hati khawatir Namun Hon Beng, Pek Ito Jin dan Hek Bin Hoesyo menonton dengan sikap tenang saja Mereka bertiga maklum bahwa Giyok Chu masih lebih hunggul dan tidak akan kalah Mereka mengerti bahwa gadis itu menyayangi pedangnya agar tidak sampai rusak kalau beradu dengan golok yang besar dan berat itu Louis Sen Chu sendiri yang merasa betapa beratnya menghadapi gadis itu Terlalu limcah gerakan gadis itu baginya, terlalu cepat sehingga dia merasa seperti mengejar bayangannya sendiri Rigoloknya tak pernah dapat menyentuh lawan, padahal dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya sehingga kini napasnya mulai memburu dan tenaganya mulai berkurang Sebaliknya, gadis itu semakin gesit saja sehingga pandang mat mulai kabur Tiba-tiba Giyok Chu mengubuh geraknya, pedangnya membuat gerakan melengkung dan pada saat golok di tangan Louis Sen Chu meluncur lewat Pedang tumpul itu menusuk ke arah lengan yang memegang golok Aungah tanda seru Louis Sen Chu berseru keras dan tak mungkin dapat mempertahankan goloknya lagi karena lengan kanannya tiba-tiba kehilangan tenaga sama sekali Pedang tumpul itu hanya membuat lengan itu lumpuh saja, karena Giyok Chu teringat akan ucapan Hek Bin Hwesyo bahwa di situ tidak akan terjadi pembunuhan Kakinya bergerak menendang ke arah lutut dan robohlah Louis Sen Chu Sambungan lutut kanannya terlepas dan dia tidak mampu bangkit kembali Empat orang pengawal segera maju dan membelenggu kedua lengannya belakang dan membawanya pergi Bantuk Molly, sekarang maju engkau Giyok Chu menantang, suaranya jelas mengandung kemarahan dan dendam Giyok Chu, engkau mengasollah dulu, aku yang maju kata Han Beng yang melompat ke depan Ken Hang San, majulah, mari kita bermain-main sejenak melihat betapa Louis Sen Chu roboh, hati Hang San sudah menjadi gentar Akan tetapi karena tidak melihat jalan keluar, dia pun menghadapi Han Beng dengan suling dan pedangnya Sikapnya gagah dan dia nampak tenang saja, seolah-olah dia percaya akan kemampuan diri sendiri Bagaimanapun juga, dia adalah putera mendiang Chuwe Beng Saikong dan memiliki kepandayan tinggi Namun, dilubuk hatinya, dia merasa gentar menghadapi si Han Beng Dia sudah tahu akan kehebatan pemuda tinggi besar itu, akan tetapi tidak ada jalan lain untuk menghindari pertandingan ini Lihat pedang bentaknya dengan sikap gagah Pedangnya menyambar diikuti gerakan suling yang menotok ke arah dada Bagus Han Beng berseru sambil mengelak, kagum juga karena serangan itu selain indah juga berbahaya Akan tetapi, baru saja dia mengelak, sinar pedang dan sinar suling itu sudah menyambar-nyambar lagi Demikian cepatnya gerakan serangan Hong San, susul menyusul dan sambung menyembung Terpaksa Han Beng meloncat ke belakang untuk melepaskan diri dari desakan serangan beruntun itu Han Beng, pakailah pedang ku Giok Chu berseru sambil melemparkan pedangnya ke arah Han Beng Sebenarnya Han Beng tidak perlu meminjam pedang, akan tetapi karena Giok Chu telah melemparkan pedangnya kepadanya Terpaksa dia menerimanya Terima kasih, Giok Chu, katanya Hong San memergunakan kesempatan selagi Han Beng menyambut pedang yang dilontarkan itu Menyerang dengan sulingnya, menotok ke arah tengkuk Han Beng yang baru menoleh untuk menyambar pedang yang melayang ke arahnya Biarpun dia tidak melihat serangan ini, namun pendengaran Han Beng amat tajam dan dia tahu bahwa tengkuknya berancam Maka dia melempar tubuh ke samping sambil tangannya menyambar pedang lalu bergulingan dan melompat berdiri lagi dengan pedang sengkeng kiam di tangan Hong San merasa penasaran sekali Dia mengeluarkan suara melengking nyaring dan dia sudah menyerang lagi dengan pedang dan suling, gerakannya semakin cepat dan dasyat Namun kini Han Beng memutar sengkeng kiam dan ada sinar dingin yang menyilaukan mata melindungi tubuhnya Terang gak nampak bunga api berpijar dan Hong San cepat menarik kembali pedangnya Untung bahwa yang dipegang juga bukan pedang burahan, melainkan pedang yang terbuat dari baja yang baik sehingga tidak sampai rusak ketika mengalami benturan sedikit tadi Namun dia sudah menarik sulingnya dan ia pun tidak berani mengadu pedang secara langsung Sementara itu, ketika melibat Giyo Acu meminjamkan pedangnya kepada Han Beng Bantuk Molly yang berwatak curang dan licit itu melihat kesempatan baik baginya Kalau ada rasa gentar hatinya terhadap Giyo Acu, hal itu terutama sekali disebabkan pedang pusaka tumpul yang amat tampuh itu Kini gadis itu telah meminjamkan pedangnya yang ia takuti kepada Han Beng Suatu kesempatan yang baik sekali baginya, sekali tubuhnya bergerak Ia telah melompat ke depan, ke dekat Giyo Acu dengan pedang ang tok pokian di tangan kanan dan kipas di tangan kiri Bugiyo Acu murid murtad, engkau tadi menantangku, nah, kalau engkau memang bukan pengecut, majulah dan terimalah kematianmu di tanganku Kemudian, cepat ia menyimpan pedang dan kipasnya kembali Pedangnya ia masukkan ke sarung pedang di pinggang kipasnya ia selipkan di ikat pinggangnya lalu berkata, lihat, aku pun tidak menggunakan senjata Sambutlah seranganku dan ia segera menyerang dengan kukunya Kuku jari tangan wanita itu mengandung racun yang amat jahat Hal ini tentu saja diketahui dengan baik oleh Giyo Acu, bahkan ia pernah mempelajari ilmu beracun itu Kukunya sendiri pun dapat ia pergunakan kukunya serangan beracun, bahkan ludahnya pun dapat ia pergunakan untuk mencelakai orang Akan tetapi semenjak menjadi murid Hek bin Hawesio, ia tidak mau mempergunakan ilmu sesat itu Kini bekas guru yang ternyata menjadi pembunuh ayah bundanya itu menyerangnya dengan pukulan beracun Ia cepat bergerak mengelak dan mengandalkan kegesitannya untuk melawan Bantok Molila tidak menduga akan kelicikan Bantok Molila yang sengaja menyimpan senjatanya dan menyerangnya dengan tangan kosong Hal ini untuk memancing agar Giyo Acu menerima serangannya Kalau perlu, setiap saat ia dapat mempergunakan pedang dan kipasnya, sedangkan Giyo Acu tetap bertangan kosong Han Beng melihat betapa Giyo Acu diserang secara hebat oleh Bantok Molila Kalau Bantok Molila menyerang dengan tangan kosong, dia tidak khawatir gadis itu akan kalah Akan tetapi Bantok Molila memiliki senjata lengkap, sedangkan Giyo Acu telah meminjamkan pedangnya kepadanya Dia sendiri sebenarnya tidak membutuhkan senjata untuk melawan Hang San Dan maka, ketika Hang San membacokan pedang ke arah kepalanya, dia cepat menyambut dengan Sengkeng Kiam Mengerahkan tenaga Sengkeng untuk membuat kedua pedang melekat Lalu pada saat lawan menusukan Suling ke arah dadanya, dia tidak mengelak Melainkan menyambut dengan tangkapan tangan kirinya Sekali dan mengerahkan tenaga memutar pergelangan tangan, Suling itu telah dapat dirampasnya dan kakinya menendang Hang San terkejut dan cepat melompat ke belakang pada saat pendangan melayang Karena dia merasa betapa pedangnya yang tadi menempel di pedang lawan dapat ditariknya lepas Giyo Acu, pergunakan pedang Mohon Beng berseru Mendengar ini, Giyo Acu meloncat ke belakang dan menyambar pedang yang dilontarkan oleh Hon Beng Bukan main marahnya Bantok Molila melihat gadis itu telah memegang kembali pedangnya Akan tetapi ia menyembunyikan rasa jerihnya dan ia pun mencabut pedang dan kipasnya Bagus, engkau hendak bertanding menggunakan senjata? Lebih cepat engkau mampus di ujung senjata kulap pun segera menyerang Pedangnya mengeluarkan sinar merah ketika digerakan Namun sinar merah itu tertahan oleh sinar kehijauan dari pedang di tangan Giyo Acu Sip-sip jarum-jarum lembut menyambar dari gagang kipas Akan tetapi akal ini merupakan permainan kanak-kanak bagi Giyo Acu yang sudah mengenal benar penggunaan jarum-jarum teracun dari kipas itu Maka dengan mudah ia mengelak ke kiri dan pedangnya sudah membalas dengan serangan kilat yang membuat Bantok Molila harus cepat melempar diri ke belakang sambil memutar pedang Sementara itu, kini Ken Hong San yang kehilangan sulingnya menjadi marah dan menyerang Hon Beng dengan pedangnya Hatinya agak besar melihat Hon Beng tidak lagi Memegang pedang tumpul ampuh itu, melainkan hanya memegang suling yang dirampas darinya Akan tetapi, begitu Hon Beng menggerak sulingnya, Hong San terkejut bukan main dan tahu-tahu suling itu telah renang hantam punggungnya Plak dia terhuyung dan terkejut Kiranya Hon Beng dapat menarik suling itu sebagai senjata tongkat yang luar biasa anehnya Hal ini sebetulnya tidak aneh Hon Beng telah menguasai ilmu tongkat yang dia pelajari dari Shin Chiang Kai Ong, yaitu ilmu tongkat yang disebut tongkat dewa mabuk Gerakannya aneh, akan tetapi lihai bukan main kelihatannya kacau balau Akan tetapi tahu-tahu ujung suling yang dimainkan sebagai tongkat itu telah mencuri gerakan dan menyelonong ke punggungnya Andai kata Hon Beng hanya mempelajari ilmu silat dari Shin Tiao Liu Bok dan Shin Chiang Kai Ong saja Belum tentu akan mampu menandingi Ken Hong San yang amat lihai itu Akan tetapi, Hon Beng telah digembleng oleh Perk Ito Jin Seorang kakek yang sakti sehingga biar tingkat kepandainya masih jauh lebih tinggi dibandingkan Hong San Hong San merasa marah dan penahan sekali ketika punggungnya kena hantam suling Dia membalik dan pedangnya menusuk ke arah perut lawan sedangkan tangan kirinya menyusulkan tamparan atau dorongan ke arah kepala Namun, dengan mudah Hon Beng mengelak dengan menggeser kaki ke kiri Kemudian sulingnya membuat gerakan melingkar dan tubuhnya meliuk aneh Tahu-tahu ujung suling sudah menetek pinggul kiri lawan Duk Hong San hampir terpelanting karena kaki kirinya terasa lumpuh Akan tetapi dia masih mampu melompat dan memutar tubuhnya Turun ke tanah dengan kaki kanan sambil mengerahkan tenaga Shin Chiang untuk memulihkan kaki kiri yang terasa lumpuh Dia kini merasa kaget bukan main, juga amat marah Kemarahan yang membuat dia menjadi nekat karena dia maklum bahwa lawannya sungguh amat lihai Diputarnya pedangnya sehingga nampak sinar bergulung-gulung dan dia pun menyerang dengan mengerahkan seluruh tenaganya Mengeluarkan jurus-jurus maut dan tidak begitu mempedulikan segala pertahanan Ini serangan orang yang sudah nekat dan hendak mengadung nyawa Bagainya hanya menang atau kalah, karena maklum bahwa tingkat kepandainya masih kalah oleh lawan Menghadapi orang yang sudah nek seperti itu, Han Beng harus berhati-hati sekali Orang yang nekat amat berbahaya karena semua daya kekuatannya ditujukan untuk menyerang Han Beng mengerahkan Shin Chiang dan memutar tongkatnya atau sulinya menyambut sinar pedang Begitu pedang bertemu tongkat pedang itu ikut terputar karena tenaga Sinkang Hang San kalah kuat Makin lama semakin cepat berputar dan akhirnya, begitu Han Beng mengeluarkan bentakan nyaring Pedang itu terlepas dari tangan Hang San dan terlempar jauh Hang San terkejut sekali, akan tetapi dia masih nekat dan menerjang dengan pukulan tangan kosong Memainkan ilmu silat kuai liongkun yang dasyat Han Beng menggerakkan suling itu dan tanpa dapat dihindarkan lagi oleh Hang San Ketika tangan kirinya mencengkeram ke arah lawan, ujung suling telah mendahulunya Menotok pergelangan tangan itu sehingga tangan kirinya lumpuh seketika A-a-a-gah Hang San membentak dan tangan kanannya membuat gerakan berputar Lalu menghantam ke depan bahwa pukulan yang dasyat sekali, didahului oleh uap hitam, menyambar ke arah Hong Deng Itulah pukulan Cui Beng Chiang, tangan pengejar roh, yang amat ampuh dan jahat Jarang ada lawan yang kuat menahan pukulan yang mengandung tenaga Sinkang yang mengandung kekuatan sihir ini Bahkan uap hitam itu saja sudah cukup membuat orang pingsan karena mengandung racun Hang Beng mengenal pukulan dasyat, maka dia pun mengerahkan tenaganya dan menyambut pukulan itu dengan telapak tangannya Sambil mengerahkan tenaga sakti yang dilatihnya dari Pek Ito Jin Desan dasru dua tenaga sakti yang ampuh bertemu melalui telapak tangan itu dan tubuh Hang San terpental ke belakang lalu terbanting roboh Dia pingsan seketika sedangkan Hang Beng agak ternah Pada saat itu, Giyokcu sudah mendesak Bantok Moli dengan pedang tumpulnya Kipas di tangan kiri iblis bertina itu sudah tidak nampak lagi karena sudah patah-patah bertemu dengan Sengkan Kiam Dan kini Bantok Moli dengan matian-matian melawan dengan Ang Tok Pokiam Telah mengerahkan semua ilmunya, namun satu demi satu dapat dipunahkan oleh Giyokcu Bahkan kini gadis itu mulai mendesaknya dengan hebat Plak! Ini untuk ayah tangan kiri Giyokcu menampar pipi kanan Bantok Moli Wanita ini menjerit lirih dan terhuyung Akan tetapi tamparan itu memang diberikan untuk menghajar, bukan untuk membunuh Maka pipi yang kena tampar itu hanya matang biru dan membengkak Akan tetapi tamparan itu tidak merobohkan Dengan kemarahan meluap yang membuat ia menjadi nekat Bantok Moli memutar pedangnya sehingga nampak gulungan sinar merah dari Ang Tok Pokiam yang menyerang dengan ganas Namun, kini Giyokcu sudah menguasai keadaan dan memang tingkat kepandainya masih jauh lebih tinggi Kalau dibandingkan bekas gurunya itu Maka dengan mudah saja gagang pedang tumpulnya membuat sinar merah itu tiba-tiba saja kehilangan daya ampuhnya Trak, cus! Ini untuk ibu kata pula Giyokcu dan kembali Bantok Moli terhuyung dan jeritannya makin keras karena kini pedang pusakannya patah menjadi dua Potong dan paha kirinya disambar ujung pedang sengkon kiam sehingga celananya robek dan kulit pahanya robek pula Sekarang bersiaplah untuk menghadap ayah dan ibu Teriak Giyokcu, akan tetapi pada saat itu, Han Beng melompat ke depan dan sabuk sutrap putihnya nyarnbar ke arah pedang yang sudah meluncur menyerang Bantok Moli Giyokcu, tahan tanda seru-serunya ujung sabuknya melibat pedang gadis itu menahan gerakannya Ih, engkau kenapa, Han Beng? Kenapa menghalangiku membunuh iblis bertina pembunuh ayah dan ibuku ini maaf, Giyokcu? Ingatlah bahwa ia pernah baik kepadamu dan puterinya adalah istri dari kakak angkatku Memang tadi ketika melihat gadis itu hendak membunuh Bantok Moli, Han Beng teringat akan Coa Siang Li Simlanci, puteri Bantok Moli menjadi tidak tega dan mencegah Giyokcu membunuh iblis bertina yang sudah tidak berdaya itu Ketika Giyokcu hendak membantah tiba-tiba terdengar suara ketawa berwibawa dan mengejutkan hati Giyokcu Hahaha, omi tohutlah jahat karena membunuh ayah ibumu, Giyokcu, kalau sekarang engkau membunuhnya apa bedanya antara ia dan engkau sama-sama pembunuh jahat pada saat itu Giyokcu tertegun dan lalu memutar tubuh dan menghadapi hak bin Hwasyu Suhu serunya dengan dua mata basah Hai, tanda seru tiba-tiba, mendapatkan kesempatan baik ini, Bantok Moli menubruk dan menyerang Giyokcu dari belakang Kedua tangannya dengan bentuk cakar mencengkeram ke arah kepala dan punggung Giyokcu Serangan maut, karena semua kuku jari tangannya itu mengandung racun mematikan Des tanda seru Han Beng yang cukup waspada, menyambut serangan itu dari samping dengan tamparan tangannya yang mengenai punda iblis bertina itu Bantok Moli terpelanting dan roboh pingsan Empat orang pengawal cepat maju dan membelenggunya lalu membawanya keluar dari ruangan itu Siancai tanda seru pek, itu jin berseru sambil merangkap kedua tangan depan dada Hek bin Hwasyu sungguh telah memperoleh kemajuan, dapat mencegah pembunuhan Memang, menyadarkan penjahat adalah perbuatan mulia, membunuh orang jahat adalah perbuatan kejam Hanya Tuhan yang berkuasa menentukan mati hidupnya setiap orang manusia Yap Chiang pun mengucapkan terima kasih kepada Han Beng dan Giyokcu Dia membawa semua tawanan pergi meninggalkan tempat itu Hek bin Hwasyu dan Pek Itojin meninggalkan bekas sarang Tian Tepang yang kini telah diduduki oleh pasukan pemerintah Dengan bijaksana Yap Chiang pun menyuruh pasukan untuk memulangkan semua wanita yang menjadi korban perkumpulan agama sesat itu Ketempat asal masing-masing di lereng yang indah dan sungi, bawah pohon yang rindang Chiang itu mereka berempat duduk di atas akar pohon sambil bercakap-cakap Han Beng, kata Pek Itojin kepada muridnya Kami berdua, Pinto dan bin Hwasyu, telah mengambil suatu sepakatan mengenai engkau dan nona Giyokcu ini Sebelum kami berdua pergi kami ingin mendengar dulu pendapat kalian Bukankah begitu, Hek bin Hwasyu? Hahaha, Omi Tohut, kenapa engkau begitu sungkan? Pek Itojin? Katakan saja apa yang menjadi isi hatimu Engkau sudah tahu bahwa Pincheng menyetujui sepenuhnya Hahaha, Suhu, apa sih yang Suhu bicarakan dengan locian pewe Tanya Giyokcu memandang kepada gurunya Biar Pek Itojin saja yang membicarakan karena dialah yang memiliki perasaran itu Perasaran yang baik sekali dan yang telah ku setujui sepenuhnya Katakanlah, Pek Itojin Hon Beng dan Giyokcu, juga Hek bin Hwasyu Kini menatap wajah Tosu itu Pek Itojin adalah seorang kakek yang biasanya pendiam dan serius Tidak seperti Hek bin Hwasyu yang suka berkelakar dan tertawa Akan tetapi sekali ini, Pek Itojin nampak agak kemerahan menjawabnya Tanda bahwa apa yang akan dibicarakan mendatangkan ketegangan juga di hatinya Setelah berdehem dua kali, dia memandang kepada Hon Beng dan Giyokcu Lalu berkata, begini Hon Beng dan Nona Bu Giyokcu, mengingat bahwa kalian berdua adalah anak-anak yatim piatu yang hidup sebatang kara di dunia ini Oleh karena itulah, kami dua orang tua memberanikan diri mewakili kalian masing-masing sebagai guru dan juga pengganti orang tua Dan, eh eh, tanda seru agaknya sukar bagi Tosu itu untuk melanjutkan kata-katanya yang mendadak macet Dia menoleh kepada Hek bin Hwasyu Hek bin Hwasyu, kau bantulah aku Hahaha Omi Tohut, engkau terlalu sungkan, sahabat Begini, Hon Beng dan Giyokcu Pek Itojin mewakili si Hon Beng meminangmu Giyokcu Dan Pincheng sebagai wakilmu, Giyokcu, Pincheng merasa setuju sekali Hon Beng tidak merasa kaget dan dia menoleh ke arah Giyokcu yang juga mengerling kepadanya Dua orang muda ini ingat betapa tadi, dalam keadaan terancam, nyawa mereka Mereka telah saling menyatakan perasaan hati masing-masing, saling menyatakan cinta Dan kini guru-guru mereka, menjodohkan mereka Tentu saja mereka tidak merasa kaget, bahkan merasa berbahagia sekali Bagaimana, Hon Beng? Setujukah engkau kalau ku jodohkan dengan nona bu Giyokcu Tanya Pek Itojin kepada muridnya Hon Beng memandang wajah gurunya dan dengan wajah yang cerah dan berbahagia dia mengangguk Teocu setuju Suhu, hahaha Bagus sekali kalau begitu Dan bagaimana dengan engkau, muridku? Setujukah engkau kalau pinangan Hon Beng terhadap dirimu itu ku terima Maukah engkau menjadi calon istri si Hon Beng? Pada saat itu, Giyokcu merasa hatinya seperti diremas-remas Lah teringat akan keadaan dirinya Teringat akan tahilalat merah kecil di lengan kirinya, di bawah siku Tahilalat merah itu adalah penanaman racun yang dilakukan Bantok Moli kepadanya dahulu Kalau ia menyerahkan diri kepada seorang pria, begitu ia kehilangan keperawanannya, tanda tahilalat merah itu pun akan lenyap Akan tetapi akibatnya, dalam waktu sebulan ia akan tewas karena racun yang amat hebat dan tidak ada obatnya akan bekerja membunuhnya Akan tetapi, di depan dua orang kakek itu bagaimana ia dapat membuka mulut menceritakan hal yang memalukan itu kepada Hon Beng Maka, khawatir didesak suhunya yang suka berkelakar, ia pun mengangguk tanda setuju tanpa dapat mengeluarkan suara karena ia harus menekan guncangan hatinya Haha, kenapa mendadak engkau menjadi seorang gadis pemalu, Giyokcu mana jawabanmu? Jawablah agar lega hati orang yang meminangmu kata Hek Bin Hwasyu Dengan muka tunduk karena tidak ingin nampak mukanya yang berduka terpaksa Giyokcu menjawab lirih, Teocu setuju hahaha, bagus, bagus Su Yew Pin Cheng mengucapkan selamat kepadamu sama-sama, Pin Tso juga mengucapkan selamat kepadamu Dua orang kakek itu tersenyum dan saling memberi hormat Nah, tentang upacara pernikahan ia, kami serahkan kepada kalian berdua Kami berdua akan berkelana dan menikmati keindahan gunung Taisan Kelak kalau sudah ada ketentuan waktunya Ilyan boleh mencari kami ke Taisan untuk memberitahu Kata Pek Ito Jinlan bersama Hek Bin Hwasyu Dia lalu pergi meninggalkan dua orang muda itu yang segera berlutut untuk mengantar kepergian guru mereka Setelah dua orang kakek itu lenyap, Han Beng bangkit berdiri, juga Giyokcu Mereka berdiri berhadapan, saling pandang dan Han Beng melangkah maju Giyokcu tanda seru Han Beng yang merasa berbahagia sekali, bukan saja karena ikatan perjodohan antara mereka Akan tetapi juga teringat akan ucapan gadis tadi yang menyatakan cinta kepadanya, segera merangkul Han Beng tanda seru Giyokcu membenamkan mukanya di dada peniuda yang dicintainya Giyokcu, kita saling mencinta, dan guru-guru kita menjodohkan kita Betapa bahagianya rasa hatiku, Giyokcu, disik Han Beng di dekat telinga gadis itu Dan tiba-tiba Giyokcu menangis tanpa mengangkat mukanya dari dada Han Beng Air mati menembus baju dan membasai dada pemuda itu Han Beng terkejut, akan tetapi lalu tersenyum dan tangannya membelai rambut kepala kekasihnya Tentu kekasihnya itu menangis karena bahagia, menangis karena terharu, barangkali teringat bahwa ia tidak mempunyai orang tua lagi Dia menunduk dan mencium rambut itu, mencium dani itu, lalu berbisik Giyokcu, jangan berduka sayang Memang kita berdua sudah tidak mempunyai ayah ibu lagi, akan tetapi kita kini saling memiliki bukan? Biarlah aku menjadi pengganti ayahmu dan engkau menjadi pengganti ibuku Dan kelak, kita pergi ke perkampungan keluarga kita, kita mencari keluarga orang tua kita yang masih ada Bukankah berarti kita akan memiliki keluarga lagi akan tetapi, ucapan hiburan itu bahkan membuat Giyokcu semakin terseduh-seduh Han Beng membiarkannya sebentar, lalu perlahan-lahan dia mengangkat dagu, di situ, menatap wajah yang nampak begitu sedih Metu itu terpejam, akan tetapi setiap kali dibuka sedikit, air matanya mengalir keluar Dengan hati penuh rasa haru dan sayang, akan tetapi juga khawatir, Han Beng mengecupi piang basah air metu itu sehingga terasa asin olehnya Akan menyegarkan hati rasa itu andaikan hatinya tidak begitu khawatir, andaikan tangis itu tangis bahagia, bukan tangis yang demikian sedihnya Giyokcu, moi moi sayang, hentikanlah tangismu dan katakan kepada aku, kenapa engkau begini sedih? Bukan ah sepatutnya kita bergembira, berbahagia? Ayik ih, Giyokcu, jangan katakan bahwa engkau berduka karena dijodohkan dengan aku Tiba-tiba Giyokcu membuka matanya Nampak kemerahan metu itu dan menggeleng kepala, memperhat rangkulannya Tidak, Han Beng, tidak Jangan salah sangka, ah, aku Aku berhagia sekali menjadi jodohmu, akan tetapi aku, aku, engkau kenapa, sayang? Kenapa Giyokcu menggeleng kepala dalam rangkulan pemuda itu? Aku tidak bisa menjadi istrimu, Han Beng Tidak mungkin, uhuhuhuhu tanda seru Han Beng terkejut seperti sengat lebah Kenapa, Giyokcu? Kenapa engkau berkata demikian Giyokcu menggulung lengan baju kirinya dan melirik ke arah tanda bintik merah kecil di bawah siku kiri Lalu menangis lagi, membenamkan mukanya di dada kekasihnya Han Beng menjadi seakin bingung Berbagai macam dugaan timbul di dalam benaknya Jelas bahwa kekasihnya sedih, bukan karena berjodoh dengan dia Melainkan oleh suatu sebab lain mengenai diri kekasihnya itu Dimengerutkan alisnya Apakah Giyok hendak mengatakan bahwa ia bukan perawan lagi? Hal itu bukan tidak mungkin Mengingat bahwa gadis itu pernah menjadi murid Bantok Moli Andai kata demikian, dia, dia tidak akan peduli Han Beng mengatupkan giginya kuat-kuat Dia mencinta Giyokcu, bukan mencinta keperawanannya Atau ada hal lain? Bagaimanapun juga, Giyokcu harus bicara sejujurnya Kalau tidak, dia akan selalu merasa tersiksa oleh segala macam dugaan yang sewaktu-waktu tentu akan timbul Dia lalu memegang kedua pundak Giyokcu, didorongnya lembut sehingga mereka saling berpandangan Kemudian dengan suara tenang namun tegas dia berkata Giyokcu, pandang padaku dan dengarkan kata-kataku baik-baik Kita adalah orang-orang yang menghargai kegagahan, bukan? Kita adalah orang-orang yang siap menghadapi kesukaran apapun juga Bukan orang-orang lemah yang cengeng, bukan? Aku pun tahu bahwa engkau seorang pendekar gegagah perkasa Bukan seorang gadis yang cengeng Nah, usirlah semua Perasaan sedih itu, kekasihku, sayangku Dan ceritakan kepadaku apa yang lelah terjadi Maka engkau menjadi begini berduka setelah dijodohkan dengan aku Dengan lembut pula Giyokcu melepaskan kedua tangan Kekasihnya yang memegang kedua pundaknya Mengguraikan kedua ujung baju menyusut air matanya dan menghentikan tangisnya Kemudian, dengan kedua mati merah Ia memandang Hon Beng Mencoba untuk mengumpulkan kekuatan hatinya dan membuka mulut untuk memberi penjelasan Hon Beng, aku, aku, aku tidak pantas menjadi istrimu Ia berhenti lagi dan memejamkan mati karena tidak kuat melanjutkan Lanjutkan, Giyokcu Jelaskan mengapa? Mengapa engkau menganggap dirimu tidak pantas menjadi isteriku? Mengapa Giyokcu menoleh ke kanan-kiri? Para prajurit masih melakukan pembersihan dan menggelebdah di semua tempat Han Beng, mari kita pergi dari sini Bicara di tempat yang sepi Han Beng mengerti Menggandeng tangan kekasihnya yang terasa dingin Lalu mereka keluar meninggalkan tempat itu Langit di ufuk timur mulai kemerahan Tanda bahwa pagi akan segera muncul menggantikan malam Mereka terus berjalan sampai mereka tiba di lareng bukit yang sepi Han Beng mengajak kekasihnya menghampiri sebatang pohon besar Di sana burung-burung sudah mulai sibuk menyambut datangnya Fajar Nah, di sini sepi, Giyokcu Keluarkanlah isi hatimu dan ceritakan segalanya kepada aku Ingat, aku adalah orang yang kacinta dan mencintamu Aku adalah calon suamimu, juga Satu-satunya orang yang dapat kau percaya Nah, ceritakan semuanya mereka berdiri berhadapan, dekat Giyokcu menatap wajah kekasihnya dalam keremangan subuh Han Beng, aku, aku Kembali gadis itu tidak anggup melanjutkan Ia tidak tega melihat bagaimana nanti pemuda itu menyambut keterangannya Lah tidak tega melihat pembahan yang akan terjadi pada wajah yang dicintanya itu Betapa wajah itu akan diselimuti kedukaan dan kekecewaan yang amat mendalam Kalau ia memberi penjelasan, sama saja dengan menusuk jantung kekasihnya dengan batang pedang berkaratlah tidak tega Han Beng, aku, aku tidak mampu menerangkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!